Oke, sebalik-balik sama gue, Fim Rinsuri di Sarjana Musik TX Hari ini gue pengen nobar Exo Cream Soda yang recording behind the scenes Ini udah banyak banget Exo Oil yang minta ke gue, temen-temen ya Dan sebelum kita tonton videonya, gue pengen kasih tau ke kalian info Gue baru aja nonton Exo Leather yang keempat, temen-temen ya Dari episode 1 sampai keempat, dan ini masih ongoing, temen-temen Jadi ini gue akan update secara cepat Kalau misalnya udah ada video ya, temen-temen ya Kita akan nobar disitu, kalian bisa akses di Sosya Bas di bawah Untuk Exo Leather 4 ya Dan untuk Exo Leather 1 dan 2, kalian juga bisa ikutkan nobarnya Langsung aja cek di bawah, temen-temen ya Oke, kalau gitu langsung aja kita reaction Kita nobar akan jadi seperti apa? Recording behind the scenes Cream Soda Exo guys 3, 2, 1 Dari Bakun Mulutnya agak deket ya sama filter ya Oke, nice Suaranya kayak gak perlu di-edit gitu loh guys Udah bagus suaranya Dia dapet, dapet instruksi Oh, rapi banget ya Oh, suara siapa tuh? Suara Chen ya itu ya? Ngambil bawahnya Wow, gila perfect banget Tanpa edit-edit guys Mentahnya aja begini loh Ntar ini ada subtitle gak sih? Oh, English Mulutnya cukup deket Ya, sama pop filter ya guys dia Wow, tanpa fales sama sekali Oke, ulang Oke Jadi fungsi yang tengah-tengah ini guys Itu supaya suaranya tuh gak nge-pop ya Gak kayak pop meledak gitu Gak gitu guys Jadi bisa tetap nafasnya tuh Bisa tersaring di filter ini gitu Itu mikrofonnya make apa tuh? Kayaknya numen deh Ini gue selalu seneng kalo denger recording behind the scenes mereka ya Rapi gitu Jadi untuk yang tukang edit-nya juga gak terlalu susah Oh, trans ya Oh, my God Asik gila Powernya kuat banget Agak dinasal dia ya Agak disini guys Oke, sudah selesai Bekyun Siapa lagi nih? Bapak Suho Alright Sing 2 kali lagi Sing 2 kali lagi Tapi kalo vokal Lebih stabil Bekyun guys Sama Suho ini agak jauh ya Agak jauh satu kepalannya Kalo Bekyun deket banget Oh, nice Wow, feelnya udah dapet banget Aku suka katanya Oh, di-doublein ya Oh, bisa juga dia Wow Asik Oh, nice Abis nampak sih Wow Ya kalo kalian perhatiin Suho itu dia lebih jauh ya Ngambil, apa Ngambil vokalnya guys Daripada Bekyun Bekyun deket banget Wow Nadanya enak banget Wow Asik nadanya guys Dia selalu ya Apa Satu suara Tapi ngambil low Sama ngambil atasnya guys Biar lebih tebel gitu ya Nah, nanti dia ngambil lagi nih lownya nih Nah, ngambil itunya Oh, cepet juga nih Suho Nah, oke My Darling Chen Uh, lebih jauh Wow Gila ya Bullete sama mic jauh loh Wow Wow Perfect sih Oh, bakca erup da Deritemi sehar Iya sih Bitnya susah guys Oh, dua Oh, dua Oh, dua Oh, dua Asik Asik Vokal directornya pada Uh, pada gitu guys Soalnya emang gokil suaranya ya Oh, meninggal lu Oh, meninggal lu Suaranya Kim Jong-dee Anjir, bisa gitu ya Dia ya Oh, latihan dia Asik Asik Nek It sounds good Oh, groove-nya Mantep Oke, selesai Cepet juga ya Hmm, lagi ngulik nih Sepertinya dia puas Akan hasilnya guys Oke Shubin Asik Kalau recording Vokal dia Biasanya memang harus Pay attention to detail ya Soalnya Sedikit Miss Sedikit groove-nya beda Itu kerasa banget Soalnya bakal diulang Terus, didengerin terus guys Disini kok siumin Rada serak suaranya ya Tuh, agak seksor aja ya Oke Kamu put an accent on each note Oh Chen surus yumin untuk ngasih aksen di setiap kata-katanya ya Hmm, katanya mungkin akan terdengar lebih Better Kalau misalnya siumin Coba pake itu ya Wow Iya, iya, betul Enak-enak Enak ya Nah, dan Supaya gak flat ya Oke Oke Siumin bagian itu ambil gak? Kayaknya enggak deh Gue gak tau siumin kayaknya untuk atlet gak terlalu sehebat Dio memang ya Oke Gak sehebat Dio, Bekyun sama Chen pastinya ya Gede banget suaranya Dio Baby come closer Iban gadek poja Oh Jadi ada seraknya ya Shumin tadi juga sama Kayak ada seraknya gitu guys Gede, gede, gede Gede, gede Gede, gede Gede, gede Gede, gede Gede, gede Bapak Nice Gede 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 Valentinya juga asik according yuk ya ampun ah nice let's try once again ok dia belum puas sama krim sodanya bagian apa nih ngambil low nya ya jadi memang kalau misalnya kita take vocal mau lebih tebal tuh nyanyi atas sama low nya itu harus dinyanyiin guys jadi suara kita tuh kayak lebih ada body nya gitu lebih ada body nya wah atlet lagi krim soda krim krim oh na salgao krim soda krim soda krim soda ya got it snot ah a sik o mo nengrul ye alba baby composer Oh dia ngecek dulu ya sebelum selesai oke Kai Si Kai Krim Soda dia ada nari gak? Bentar bentar gue rada lupa Kayaknya abis ini dia wamil soalnya ya Yang tentunya Kai falsetto nya pasti gak selancar main vokal temen-temen ya Karena dia memang spesialisa dan sering Asik Agak husky-hsky gitu dia disini Asik Tapi stabil loh guys Cukup stabil suaranya ya Lanjut Wow canyol Oke Kai udah dikit aja gak terlupaannya Asik Dia semi-semi nge-rap gitu ya Semi-semi nge-rap Oh ngambil beatnya abis itu Ngambil bawahnya guys Tetep ya rapnya tuh tetep ada double-an bawahnya Asik Let's see the bridge Udah kayak live loh dia loh Cara dia nge-rap itu Kayak gak rekaman temen-temen ya Kayak live aja gitu Selesai Asik Abis ini harusnya si Se-won Asik Keren 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 Dia tetep selalu Abis nge-take Nge-check temen-temen ya Nge-check dulu udah enak atau enggak Alright Se-won Se-won terakhir ya Wow ada Rocknya sedikit Ada Ada seraknya gitu guys Dikocing sama Canyol nih Asik Gua ngerasa si Siu Min Kayak Dia Agak Disini tuh agak lebih serak suaranya ya Kalau Se-won sama Canyol kan Emang agak-agak Ini ngapain sih deh Bersi ko Aduh Wow Dia rekaman ketawa Ketawa lagi Se-won Disuruh lihat ke depan ya Oh dia nggak pede katanya Dia ngomong dam-diamnya malah kemana gitu Ini paling lawa kan jiri Sehun Oke Ngambil bawahnya lagi kan Selalu dia Ngambil low-nya guys Jadi double gitu guys Satu yang asli suaranya Satu lagi yang paling bawah Wah gila ya suara C ini Belum di edit loh suaranya udah begitu guys Alright Oke udah selesai Untuk recording Miha Nisin Exo Cream Soda Ini always mereka tuh selalu Ngasih yang terbaik pada saat recording Temen-temennya Tadi juga yang paling kocak si Sehun ya Jadi Ada beberapa member-member juga Yang ngasih coaching temen-temennya Kayak tadi Siumin dikasih coaching Sama si Siapa tadi ya Sama si Chen Kalau nggak salah Abis itu Sehun juga ada Sedikit-sedikit di coaching Sama channel juga Yang tentunya ini untuk Supaya semuanya lebih baik Makin enak Yang udah enak Makin enak temen-temen gitu ya Oke deh Thank you temen-temen Yang udah nonton video ini Sama-sama gue Udah nobar Dan sekali lagi Gue mau kasih tau ke kalian Untuk kalian pengen ikutan nonton Exo Ladder 4 Bareng-bareng gue temen-temen Nobar Langsung aja di bawah Deskripsi Di bawah temen-temen Di sosial bass gue ya temen-temen ya Dan gue udah nonton Yang episode 1 sampai 4 Dan untuk kalian pengen Ikutan nobar juga Exo Ladder Yang lain yang 1 Gue udah habis Dari kedua lagi ongoing juga temen-temen Jadi walaupun belum gue selesaiin Exo Ladder 2 sama 3 Yang keempat gue juga Akan tetep upload ya Sesuai dengan Kapan mereka uploadnya disini temen-temen ya Oke deh Kalau gitu thank you banget Udah nonton video ini sampai habis Sampai ketemu lagi Di next konten-konten Exo berikutnya Bye-bye